Pebersal 5 saksi yang dihadirkan tim kuasa hukum terpidana kasus kematian Vina dan Eki mengaku saat kasus Vina mencuat pada 2016 silam, saksi-saksi enggan bersuara karena takut dan tak didampingi kuasa hukum. Ketakutan mereka bahkan makin jadi setelah melihat unggahan foto para terpidana babak belur yang diunggah di media sosial Facebook. Selama 8 tahun mereka ada di dalam, setelah Anda tahu bahwa mereka dituduh terlibat pembunuhan, yang pertama Anda tahu bahwa itu adalah peristiwa kecelakaan, lalu mereka dituduh membunuh, padahal Anda tahu malam itu Anda lihat mereka ada di rumahnya Pak Pasren, di kontrakannya. Anda lakukan apa selama 8 tahun ini? Pernah cerita ke siapa? Pernah lakukan apa? Atau pernah mengadu ke siapa? Paling ya ke keluarga kita sendiri Pak, nggak berani ke yang keluar gitu Pak. Takut, dengar, kita nanti jadi saksi, pada saat itu memang saya merasa ketakutan. Ketakutannya kenapa? Diancam atau apa? Karena waktu melihat di Facebook, anak-anak itu keadaannya begitu Pak. Gimana keadaannya? Maaf ya Pak ya, mukanya hancur Pak. Bahkan saya sampai pangling melihat anak, ini yang mana, di mana gitu, sampai pangling. Padahal setiap hari ketemu gitu. Terus? Ya itu Pak, jadi saya nggak berani pengen ngomong pada saat itu, pengen ngomong ke siapa, karena nggak ada yang namanya kayak Bapak pengacara Bantuan Lukung gitu, nggak bisa, nggak ada, nggak kena, nggak punya koneksi. Yang di Facebook fotonya kamu lihat sama dengan itu Pak. Persis ini ya? Persis, persis ya. Lalu selama 8 tahun ini, karena takut terus Anda diam. Mereka padahal tahu, tahu nggak mereka ini dihukum sumber hidup? Tadinya nggak tahu Pak? Kapan Anda tahu? Setelah, kebetulan kan saya masih sering komunikasi dengan Bapaknya Hadi, karena kan tetangga deket ya Pak, rumahnya, gimana kasus anak-anak gitu. Ya, katanya sih tinggal nunggu putusan, tapi putusannya itu ada yang sampai hukuman mati dan semur hidup itu. Itu kapan Anda dengar itu? Saya kurang ingat, kurang baru-baru ini atau berapa tahun lalu, setelah anak-anak sudah dibawa ke Bandung penjara Pak, gitu. Yang kasusnya Peggy? Bukan. Yang 2016. Sidang itu berarti 2017. 2017, kan sidangnya di Cirebon kan? Iya Pak, sidangnya. Dibawa ke Bandung itu kemarin mereka dalam kasus untuk menjadi saksi untuk peristiwa tertangkapnya Peggy Siawan. Bukan Pak. Dibawa dari Pol Cirebon itu bentar Pak. Oh, di Pol, berarti sebelum sidang berarti. Iya, itu udah saya dikasih tahu, kalau sidangnya saya nggak tahu keputusannya Pak, cuman infonya anak-anak ada di Bandung aja nanya gitu Pak.